Hai guys, Assalamualaikum, balik lagi di Youtube channel Nana Majenun Di video kali ini, Tante Nana bakal share salah satu resep roti sobek yang beberapa waktu yang lalu sempet viral Namanya adalah elephant bread atau seringkali disebut dengan roti telinga gajah Nah, roti ini sangat ekonomis, lembut dan juga empuk tanpa menggunakan telur Jadi, kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung aja untuk kebahan-bahannya, disini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi Ada 2 sendok makan gula pasir Ada 1 sendok teh ragi instan Ada juga 1 sendok teh bread improver Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk Dan juga ada air sebanyak 18 sendok makan Nah, setelah semua bahannya masuk, ini langsung aku mixer dengan kecepatan yang rendah Sampai semua bahan bubuknya tercampur rata Setelah semua bahan bubuknya tercampur rata seperti ini Kemudian akan aku tambahkan dengan 1,5 sendok makan margarin Teman-teman juga bisa menambahkan dengan sedik garam ya Nah, selanjutnya ini bakal aku mixer dengan kecepatan yang tinggi Sampai teksturnya berubah menjadi lentur dan kalis elastis Nah, ini sudah mulai kalis elastis Sudah terlihat ya, kalau permukaannya itu sudah terbentuk Mulusnya dan juga sudah halus banget Kalau sudah seperti ini, langsung aja kita matikan mixernya Dan kita cek apakah dia benar-benar kalis elastis Dengan cara kita rentangkan Jika adonan ini terbentuk kayak layer yang tipis dan tidak mudah sobek Berarti adonannya sudah siap untuk kita proses ke tahap selanjutnya Nah, setelah itu adonan ini bakal aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian Dan disini bakal aku timbang ya Perbagiannya kira-kira kurang lebih 25 sampai 30 gram Jadi, adonan yang besar ini aku bagi menjadi kurang lebih 16 spesies Karena disini aku menggunakan loyang dengan ukuran diameter 18 cm Nah, aku sarankan untuk ditimbang ya Karena memang disini bakal kita bagi-bagi sama rata Biar nanti bentuknya juga bagus Nah, setelah dibagi sama rata Langsung aja kita rounding Pastikan ketika rounding permukaannya mulus, halus Dan juga bawahnya bisa dirapikan ya Biar tidak ada adonan yang tidak halus Seperti itu Karena nanti kalau tidak halus hasilnya juga tidak bagus Nah, sudah selesai di rounding semuanya Tinggal kita proofing selama kurang lebih 20 menit Dan setelah di proofing Ini langsung aja kita Pipihkan satu persatu ya Nah, untuk adonan yang tidak dipipihkan atau belum di Dijamah seperti ini Kita tutupin dengan kain Biar permukaannya tidak kering Nah, untuk caranya mempipihkan cukup begini aja Jangan lupa kasih dengan sedikit tepung kerigu Biar tidak nempel Nah, pipihkan jangan terlalu tipis Kemudian semua permukaannya diolesin dengan margarin Atau juga bisa menggunakan butter Nah, seperti ini ya guys Kalau sudah diolesin dengan margarin Langsung aja kita tata di dalam loyang Yang tadi loyangnya ini sudah aku olesin dengan margarin Nah, oke seperti ini Loyang yang aku gunakan disini ukurannya 18 cm ya Jadi untuk 18 cm ini Aku menggunakan adonan atau dok sebanyak 16 biji Nah, lakukan semuanya sampai adonannya selesai terbentuk Nah, setelah selesai terbentuk Kita tata dan cara natanya seperti ini ya guys Gampang banget Kalian coba lihat di videonya aja Nah, sudah selesai Ini tinggal kita proofing kembali Selama kurang lebih 30-40 menit Atau sampai mengembang menjadi 2 kali lipat Nah, seperti ini ya Sudah mengembang 2 kali lipat Tinggal kita olesin permukaannya Dengan menggunakan sosu cair Lebih bagus lagi Kalau kalian menggunakan kuning telur Nah, berhubung disini aku menggunakan sosu cair aja Jadi biar lebih ekonomis ya Nah, ratakan Kalau sudah rata Bisa langsung kita tambahkan dengan topping Kalau teman-teman kepengen yang original seperti ini saja Bisa langsung di oven Tapi disini aku menggunakan topping Ada sedikit biji wijen Nah, aku akan ratakan Jadi bakal aku selang-seling ya Seperti ini Kalau kepengen lebih enak Bisa menggunakan keju Atau cokot chip ya Tapi disini aku menggunakan biji wijen aja Nah, sudah selesai Ini tinggal kita masukkan ke dalam oven Cakep banget ya hasilnya Untuk ovennya ini Sudah aku panaskan sebelumnya Selama kurang lebih 15 menit Dengan suhu 180 derajat celcius Api atas bawah Dan ini bakal aku setting selama 20 menit Nah, setelah kurang lebih 20 menit Permukaannya sudah kuning keemasan Dan ini sudah mateng Baunya sangat harum banget Karena tadi aku menggunakan campuran susu bubuk Nah, setelah masih hangat Jangan lupa langsung olesin dengan margarin atau butter Ini fungsinya sangat banyak Bisa memperlama waktu empuknya Dan juga bisa terlihat cantik Nah, kalau kalian punya butter itu enak banget ya Karena harum dan juga lembutnya itu dobel-dobel Nah, sudah selesai diolesin dengan margarin Langsung aja kita sisir samping-sampingnya Kemudian kita keluarkan dari loyang Ini gampang banget Jadi jangan lupa ya Untuk loyangnya diolesin secara merata Dengan menggunakan margarin Oke, langsung aja kita keluarkan Dan ini adalah hasilnya Nah, ini adalah hasilnya Cukup empuk banget Dan ini tinggi ya Meskipun cuma menggunakan Dok sekitar kurang lebih 25-30 gram Dan bentuknya itu cukup tinggi banget Juga empuk Dan kita coba lihat ya Dalamnya seperti apa Coba kita bakal sobek Tuh kan, kelihatan banget Seratnya seperti apa Meskipun ini tanpa menggunakan telur Sama sekali Dan tanpa bahan Apa ya Tambahan yang banyak Cuman mengandalkan bread improver Ini sangat lembut banget Apalagi kalau teman-teman Menggunakan kuning telur Pastinya sangat lembut Dan juga durasi lembutnya itu Bakal amat lama Karena ada telurnya tadi ya Nah, seperti ini Rotinya sangat empuk banget Harum dan juga lembut Ini cocok dimakan dengan selai Ataupun Kayak coklat Faltin gitu ya Nah, udah selesai teman-teman Terima kasih Sudah menonton video aku hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika kalian suka Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Like Dan share video ini See you next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh